Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Badrus Alwi Dari Kedawung Mojo Kediri Jangan lupa like, komen, dan subscribe Channel LDNU Kediri Semoga bermanfaat dan barokah Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Hadaratan mukarramin Para bapak alim ulama Para jayai yang kami to'ati Segenap jajaran mirajuri yang kami hormati Dan tak lupa Teman-teman seperjuangan yang berbahagia Dalam kesempatan yang panuh barokah ini Saya akan membawakan tausiyah dengan tema Keakuman akhlak Rasulullah s.a.w. Sahabat-sahabat muslimin Sudah kita ketahui Bahwa orang yang paling mulia akhlaknya Rasulullah Orang yang paling baik perilakunya Rasulullah Orang yang paling indah budi peketinya Rasulullah Sampai-sampai Allah pun Memuji beliau di dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Wa innaka ma'ala kurukin azim Dan sesungguhnya engkau ya Muhammad Adalah orang yang berakhlak mulia Sahabat-sahabat muslimin Rahimah pun Mari kita lihat lebih jauh Bagaimana sih Ahlak beliau yang mulia itu Kalau berakhlak kepada teman Itu sih biasa Tapi berakhlak kepada musuh Ini yang luar biasa Kalau kita baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita Itu sih wajar tok Lokis tok Dan memang seharusnya Tapi kalau berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita Ini yang tidak semua orang bisa Namun Rasulullah Sangat mampu berbuat baik Sekalipun kepada orang yang nyata-nyata memusuhi beliau Sekalipun kepada orang yang nyata-nyata berbuat jahat kepada beliau Berbagai rewet yang menceritakan Ketika beliau sedang ditokif Dilempai orang dengan batu Yang melempai batu Malah mendapat doa dari beliau Padahal ketika itu Malika jenil datang menawarkan jasa Wahai Muhammad Kalau kok ini orang yang melempai kabur dengan batu Sekarang ini saya angkat jaga ini Saya tipahkan kepada mereka Biar mati semua Mau yang Muhammad Jangan dibeli Mereka itu tidak tahu Andai saja kalau mereka tahu Mereka tidak akan melempari saya dengan batu Lebih baik doakan saja mereka Agar mendapatkan daya dari Allah SWT Sungguh mulia akhlak beliau Dalam posisi kepatan Dirempai orang dengan batu Datang batuan dari Malina Jibril Namun beliau memilih Mendoakan orang yang jahat itu Ambil saja kita Di tengah jalan Di jahatnya sama orang Dan seumpama datang batuan Malina Jibril Bagaimana bos? Sika? Udah Lost turn Habisin aja Kriwayat yang lain menceritakan Ketika beliau sehabis sholat buhur Reba-rebaan di bawah kawan kurma Datang dasur Membawa pedang Dan diuruskan pedangnya Kelayan Nabi Muhammad Sembari berkata Ya Muhammad Siapa gerangan yang akan menolong kau Ya Muhammad Yang menolong saya dasur Ya Allah yang akan menolong saya dasur Ketika dasur Mendengar lafad-lafad Allah Langsung berdemetar badannya Keringat dingin Bertucuran Pedang jatuh ke bawah tanah Diambil oleh Rasulullah Dan dikembalikan oleh dasur Sembari berkata Ya dasur Siapa gerangan yang akan menolong kau Tidak ada ya Rasul Kecuali kau mau memaafkan saya Ya udah Besok dengan ulang Nabi ya Ini ambil pergantung Sana bawa pulang Betapa mudah beliau Memaafkan seseorang yang Nyata-nyata mau Memhabisi nyawa beliau Ini akhlap kepada Musuh Sahabat-sahabat kaum mislimin Rahimahullah Akhlap kulit karima Pemaaf Toleransi Saling menghargai Inilah sederetan Akhlap-akhlat Rasulullah Akhlap-akhlat yang terpuji Sehingga Karena Keluhuran akhlap beliau Inilah Yang menyebabkan Banyak orang tertarik Masuk Islam Bahkan-bahkan Dengan kemuliaan Akhlap beliau Sukses merevolusi Peradaban Jadi dia Menjadi peradaban Peradaban yang berakita Inikan suatu konsep Yang baik Dalam menjalankan Suatu misi Apapun tugas kita Di masyarakat Entah itu DPR Pedagang Pengusaha Ustadz Ustazah Ulama Sekalipun Dalam berbagai profesi Modal utama kita Untuk sukses Adalah Akhlap Bagaimana Akhlap kita Kepada Allah Bagaimana Akhlap kita Kepada sesama manusia Dan bagaimana Akhlap kita Kepada lakyat Bagaimana Akhlap kita Kepada berjabat Dan bagaimana Akhlap kita Kepada makhluk Selain manusia Dan dalam Islam pun Kekuatan iman Tergantung Kualitas akhlapnya Rasulullah S.A.W. bersabda Akmalul mu'minin Iman Ahsan Hufurqo Kekuatan iman Seorang mu'min Ia Yang paling baik Akhlapnya Hadirin Kau muslim Mahimah Yang terakhir Semoga Dengan keterangan Saya tadi Kita mampu Mengkoneksi Akhlap-akhlak Kita Yang sudah kita Jalankan Dan mampu Membenahi Akhlap-akhlak Di masa hadapan Dan semoga Kita mendapat Pertolongan Dari Allah Untuk Meneladani Akhlak-akhlak Yang Rasul Ajarkan Amin Amin Kiranya cukup Sekian dari saya Ada kurang lebihnya Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Main mobil Legend Sambil Gantar Pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh